Tiga kali secara berturut-turut atau King Bam menjadi The King Slayer. So, NBA Grand Final, mana tepuk tangannya? Let's go, go to the land of town. Game pembuka yang akan memandu kita di game yang cukup panjang, tapi... Pake The Head Martial kita, Brody Danang akan membawa menuju ke arah Grand Final. Kali ini benar-benar kita memasuki land of town. Pergerakan yang agresis kembali dibawakan oleh Baloisky, dan Keyboy tentunya sudah tahu akan hal tersebut. Sehingga pergerakan yang cukup bisa ditahan oleh Keyboy, buat Baloisky tidak bisa mampu invasi janggal dari tim Onyx. Ya, early pressure yang tidak begitu terlihat untuk di satu menit awal kita, dengan adanya satu buah Wilderness Blasting dari Geek Farm. Dan itu akan melikir Aboy, tapi di area Turtle-nya. Tapi ternyata Baloi bakal coba dikanyang. Begitu saja, Kyrie menangkap Baloi. Lihat dari Symphony of Skilled-nya, Baloi masih menahan dengan trigger discipline dan team miliki. Tidak ada flicker yang dikeluarkan, bahwa ditandanya di dalam team fight Turtle, nanti mereka dalam kondisi yang sama. Ini melihat adanya retribution dari Kyrie sekalipun, tidak bisa membuat Baloisky menggunakan flickernya. Trigger discipline menjadi sebuah jawaban saat ini. Efek dari fight dari Aboy, yang menyelamatkan hidup sang Kapten yang ternyata Baloisky. Jadi tidak menjadi first blood untuk Onyx di menit yang pertama. Namun Geek, harusnya mereka sudah mulai merasakan nih, aura-aura dari Onyx yang mereka tidak mau terlalu memberi space terlalu banyak di early-nya. Sesuatu yang baru dari Onyx, mereka tidak langsung mengambil Fire Beetle-nya di arah top lane. Dua monster jungle yang akan memberikan dua stack terhadap retribution. Biasanya Onyx ambil itu duluan, tapi Onyx membuka hal tersebut agar Nihil memasuki trap-nya. Tapi ternyata Nihil tidak mau terjebak di sana. Ya, betul sekali. Dengan adanya Turtle yang sudah dipegang oleh pasukan dari Onyx, Kyrie. Kali ini akan mengadu dengan Nihil di depan Sarki Boy. Faker card bakang, more defensive. Luke mempertahankan, mencantum melakukan sedikit. But it's coming up. Heavy Spirit telah dikeluarkan. Protokeri dan retribution dari Nihil. Menjadi satu retribution pertama mendapatkan Turtle di klien final kali ini. Out of nowhere. Mereka mendapatkan polis ke persebaran Kee Boy. Dan bagaimana di depan sana Kyrie. Mencoba menangkap Aboy. Tua point kill yang tidak bisa dibendung kick pump. Yang membuat akhirnya Turtle tidak terlalu berarti. Marky. Meanwhile, dia ada top lane. Blending red from Cewek. Hampir saja mendapatkan solo pick off dari sisi Marky. Wah, hampir saja dari Marky. Yang menjadi kunci dari kick pump. Bisa ditumpangkan oleh cewek, tapi dalam prediction by some total CS 23 series 5G. Wah, ini banyak banget dukungan dari GeekFarm. Masih pun tiga suara untuk Onik. The People Champs memiliki lima hati-hati para caster. Dan bahkan welcome to guest analyst Lovell and Wolf. From Malaysia dan from Filipina. Wow, akhirnya pengen juga jadi saksi nih. Melihat kesusiasan tim Indonesia. Di MPL Indonesia Season 2 ke-12. Karena kemarin kita sempat juga Om Mawa menjadi sebuah guest analyst. Di MY, Profesor. Dan ini dia kesinambungan MPL seluruh region yang mungkin akan bersatu di M-series nanti. Betul sekali. Profesor, apa yang harus dilakukan GeekFarm dalam ke- Bisa dibilang early gaming yang cukup kurang berhasil kali ini? Kayaknya untuk kurang berhasil aku, agak sedikit garis bawahi lagi dan lagi GeekFarm dengan first turtle raid yang sangat-sangat tinggi. Tapi satu hal yang paling penting di sini adalah bagaimana Onik dengan counternya. Oke, tapi GeekBoy, Holy Potism-nya. Setelah mendapatkan 3 tidak ada pertukaran kali ini. Kembali dimakan dengan sangat kuat oleh para pasukan dari GeekFarm, Nihil. Dengan Akai-nya, bisa kita bilang salah satu power Nihil. Mereka memilih untuk melepaskan Akai ke timbang cara Baksia. Memang kalau di early game kali ini, Momo-chan. Baksia itu akan lebih power untuk rotasi dan juga untuk lebih ke arah farming yang sangat cepat. Ya, itu alasannya kenapa mereka tidak pernah melepaskan Baksia tentunya. Dan bakal ditutup terus di sisi banning face-nya. Tapi kali ini pergerakan GeekBoy tidak mau berhenti. Oke, tapi nampaknya ketika tidak ada berhentinya pergerakan dari GeekBoy lepas sana. Membuat Nihil hasil menggunakan heavy spin-nya. Memperangkapkan agar-agar Givender Biklien. Lassar, I'm offended. Menurutkan pelaga masih bisa selamat. Blaker, tapi Barky, out of nowhere. Memaksa mendapatkan 1 point kill dan restri, berseret from Kyrie. Kali ini, benar-benar 1 tukar 1. Tapi di bales sana mereka, Luke serperangkap dan Kyrie harus respet dengan damage yang diberikan oleh Luke. Itu bisa membuat dia tumbang bahkan dengan turtle yang dia dapatkan. Kitu Victoria untuk Onik, di mana mereka harus mememoring. Pergerakan dari GeekFarm, Profesor KB. Ya, mirroring yang mereka jawab juga untuk early game seperti ini. Dengan turtle yang mereka dapatkan, ini membuat Nihil berarti harus di-engage terlebih dahulu. Ya. Apakah akan ada counter juga dari GeekFarm bahwa nantinya Nihil akan bermain lebih safe? Tidak terlalu terburu-buru karena lawannya adalah hero healer. Teamfight dari Onik untuk jangka panjang, bagus banget. Post turtle, post lord bakal kuat. Oh, Luke. Oh, Luke still survive in the bottom lane. Dilihat dua permainan yang cukup agresif di arah EXP lane. Ternyata membuat Luke masih bertahan di depan sana. Tapi di balik itu semua, mereka bakal coba melakukan invasi jungle. Dan pakai Mahmohan Jungle. Ya, invasi jungle yang sudah mulai dilakukan oleh Nihil. Hal ini sudah mulai terlihat juga di mata Keyboy. Keyboy, sementara Aboy yang sudah mulai meng-copy dengan anime Mystic Gas. Dan juga ini akan disiapkan untuk teamfight berikutnya dari sisi GeekFarm. Namun audience prediction by Samsung Galaxy S20 Series 5G, 36% saja Prof untuk GeekFarm. Oke, 36% menunjukkan GeekFarm dan masih terlalu banyak untuk Onik. Dengan early winning condition yang mereka dapatkan, ini akan membuka potensi juga sebelum turtle yang ketiga. Satu sama, Onik dan GeekFarm sama-sama punya turtle-nya. Untuk turtle yang ketiga, aku gak yakin kalau seandainya akan ada 5-man rotation. Karena kebetulan, sekarang Marky sudah bergerak juga menuju ke arah bottom lane. Dengan tujuan ingin memakan Boots sebelum 30 detik turtle muncul. Dan Boots sudah jadi ke arah Onik Wiras, tapi... Oke, Flicker bahkan mau tidak mau dikeluarkan oleh seorang Baloisky kali ini yang masih ditahan. Dia tidak mau memfollowing up Boots. Aku kira kita akan melihat pergerakan pick-off yang terjadi di arah bottom lane. Karena jujur, kalau melihat Boots yang takedown di saat turtle yang bentar lagi muncul ini akan sangat berpengaruh. Tapi dibalik itu semua Luke mencoba untuk melakukan sedikit. Menahan, Lady join mereka miliki. Karena melihat di turtle camp, mereka sudah ada Baloisky. Sudah ada Kyrie, Aboy, standby bersama dengan sosok dari Nile. Menangkap Kyrie. Oh-oh, agak cukup terlalu terburu-buru heavy spin. Mereka agak bertempur tanpa adanya heavy spin. Meanwhile, di arah bottom lane, Boots akan jadi korban dan masih selamat. Tiba-tiba kita semua retribution dari Kyrie yang akan bebas bersama dengan blazing westrun cewek. Following up double kill. Tapi out of nowhere, Nile take over turtle ketika noob. Semuanya tidak ada yang fokus karena turtle. Pertukaran dua point kill bersama dengan Boots. Kali ini ditukar dengan adanya retribution from Nile. Out of nowhere ketika mereka fokus karena team fight. Team Auric, mereka lupakan turtle-nya. Holy Baptism yang mengunci pergerakan dari pemain-pemain Geek Farm. Sehingga mereka membuat dua pemainnya tertake down, Profesor KB. Dan bahkan bungkaman dari Marky. Dia gak bisa join team fight karena blazing duet. Karena mistik gas juga. Dan three men, satu buah gerakan dari Kyrie ini terlalu mahal sih. Tiga orang. Dia connect energy eruption. Dan itu semuanya kena effect town. Gila sih. Three men town dan tidak bisa bergerak sama sekali. Blazing duetnya terlalu on point. Dan Kiboy lagi-lagi satu sosok dengan holy healing-nya. Yang membuat team fight dari Geek Farm gak bisa terlalu jangka panjang. Jadi mau gak mau harus ada eksekusi dari Geek Farm. Entah itu dengan Aboi. Yang mungkin akan meng-copy dari Sans. Dengan menggunakan satu ultimate-nya mistik gas. Atau jangan-jangan dia akan mengambil episode strike. Agar ketika Onyx sedang berkumpul. Dia akan ngelakuin deal damage lebih tinggi. Oke tapi deal damage lebih tinggi akan coba diberikan di arah top lane. Karena rotasi telah terlihat. Mereka membuat Sans dan juga kawan-kawan akan coba melakukan team fight. Karena Aboi mula coba terperangkap dengan retribution yang telah dikeluarkan. Tandanya triggernya kakal. Tapi Nile kali ini mencoba dipoking sedikit-sedikit. Membuat para pasukan dari Onyx nampaknya harus lebih sadar. Kalau mereka dalam kondisi yang tidak cukup baik untuk team fight. Karena pertukaran satu-satu pun mereka gak akan adil. Momocan. Iya. Dan ingat. Kalau kita melihat dari in-game equipment by Dunia Game. Saat ini cewek masih unggul. Hanya beberapa ratus perak memang Profesor KB. Dari segi item tapi lihat. Dia sudah mulai bergerak menuju ke arah item berikutnya. Dibandingkan dari Salamarki. Horify. Horify came in. Uh-oh. Oke next item kayaknya dari cewek juga sangat membutuhkan wind of nature ketimbang Coruscant Sight. Tapi kalau misalkan dia bermain dengan Coruscant Sight. Harusnya dia lebih berani untuk melakukan poking damage. Main front to back. Tapi Aboi. Out of nowhere ditumbangkan di area river. Dan pas banget sebelum Lord. Instant. Instant. Jangan lupakan itu. Momocan juga Profesor KB. Instant dan mereka akan memiliki team fight yang tidak cukup adil. Cewek. Nobody fight coming. Dudukkan belakang untuk samplen. Si duetnya mencoba untuk bertahan. Cewek sudah survive. Polis ketat berakab. Sedang malam. Maaf ya, Sen. Cewek. Maka siapa following up. Tapi di depan sana ada Nile yang mencoba untuk memaksakan. Mendapatkan retributionnya. Bertahan. Seorang diri. Dan akhirnya di following up. Seorang look. Tapi tidak pakai ID. Tidak cukup adil. Mereka menubahkan Nile. Retribution jadi free di tangan. Kairi Momocan. Berusaha untuk mengambil lord yang tadi awalnya. Sebenarnya sudah di set up dengan sangat-sangat baik oleh Onyx sendiri Prof. Tapi Geekvon. Sepertinya mereka tidak memprediksikan. Kalau cewek tidak tumpang sama sekali. Ya, itu adalah miscalculate damage. Karena di belakangnya masih ada holy healing dari Keyboy. Dan Keyboy tiba-tiba langsung. Dengan beraninya memfollow up bagaimana Blending 2 tersebut terjadi. Boots juga targetingnya benar-benar on point banget. Nile dipaksa untuk heavy spin. Jadi mau gak mau ketika heavy spinnya sudah cooldown. Kairi dengan sangat percaya diri. Dia lepasin lordnya. Dia targetkan Nile-nya. Dan Guardian Helmet membuat Kairi makin lebih sustain di depan. Demon Hunter Sword secepat mungkin harus didapatkan lagi Marky. Dan kiting dari cewek sih itu benar-benar gila banget. Dia tahu dia di-aim oleh 2 pemain dari Geekvon. Dan ketika eksekusinya gagal. Dia kembali lagi. Dia tahu Keyboy pun tidak tumbang. Ketika ada pertukaran lord yang pengen didapatkan sama Geekvon. Dipatakan begitu saja oleh cewek tadi. Benar-benar ini kelihatan Geekvon. Mereka mau coba untuk ngelakuin counter setup. Yang bakal dibikin sama Onik. Di beberapa objektif yang penting. Tapi itu benar-benar dipatakan kembali sama Onik. Oh bukan hanya itu yang dipatakan. Tapi mereka juga mematakan Laini jauh dari Geekvon. Gak ada split push power. Look terdict out kali ini bahkan. Oke berdepan sana. Bagaimana coba membalikkan kembali. Karena ada holipatislam. Masih selamatlah RT Eruption from Kyrie. Membuat polosnya tertahan. Flikkernya telah digodakan. Tapi nampaknya tidak terlalu daau. Dan tidak cukup untuk kabur dari. Sangatan sekarang Kyrie. Iya wow. Dan sekarang Onik. Mereka tidak mengendurkan. Tempo permainan mereka sama sekali. Dan bahkan. Mereka libas semua. Kina dan juga outer di area mid. Dan juga di area atas. Wind of nature dari cewek. Tentu dia bakal ditinggalkan sendirian di landing jauh. Karena ini keuntungan dari Onik. Mereka punya cloud. Mereka punya split push. Winning condition yang bertambah lagi dari Onik. Dengan 4584 gold earn. Dari lord yang pertama tadi. Lord yang begitu mahal. Dan mereka tidak memenangkan. Match up di area bottom lane nya. Sekarang dengan 6000 gold lead dari Onik. Membuat. Cewek walaupun sendirian di top lane. Gak bakal bisa diganking dengan mudah. Purify ready. Wind of nature ready. Dan BMI. Selalu dimanage sama cewek. Calvin Winanta. Yang tidak pernah ragu-ragu untuk split push nya. Lihat. Seberani itu dia. Karena di belakang selalu ada keyboy. Dia percaya dengan Vavor. Dia percaya. Dengan Flask of the Aussies. Item dari Rafaela. Padahal awalnya. Kita ketika melihat draft ya. Dari sisi Geek Farm. Kita cukup khawatir. Dengan rotasi yang bisa dibawakan sama Luke. Pemotongan. Dari sisi arah blind spot. Yang mungkin tidak diduga-duga sama Onik. Jadi bakal jadi masalah. Tapi ketika boot. Dengan Dairot nya datang. Ternyata malah menjadi bencana untuk Geek Farm. Aku melihatnya malah stunts nya tidak terdeteksi sama sekali. Karena ini dia. Sebuah play yang mungkin Geek Farm cari. Tapi mereka. Tidak menemukan siapapun di line jauh. Ketika 5 detik sebelum lord. Mungkin akan ada re-engage dari Onik. Tapi Geek Farm memiliki posisi yang bagus banget di belakang sana. Oke. Insting Baloisky nampaknya tidak berhasil. Tapi terdeteksi pergerakannya oleh Sans. Informasi yang cukup berarti untuk para pasukan Onik lainnya. Ketika mereka mendeteksi pergerakan dari pasukan Geek di depan sana. Bahkan Sans tidak mau mereka purify. Kyrie. Memancing teamfight. Kembali terjadi di depan sana. Baloisky akan coba dibaksa. Masih ada satu damage dari Missy Kaskamehameha. Membuat para pasukan dari Onik menumbangkan Baloisky. No power of crowd control. Ini miliki dari Geek Farm. Blessing Red Blood Cewe. Mungkin dari Luka. Temis yang sangat besar diberikan. Alboz. Mendingan dua belakang. Dan semangat. Sans. All play with flicker. Membuat Geek Farm. Harus merelakan. Lord kedua di tangan Onik. Wow. Pergerakan yang tidak diduga-duga Profesor dari Onik. Ternyata membuat Geek Farm mereka mendapatkan celahnya. Dia pakai satu konsep. Mungkin ini adalah respect terhadap Nile. Kyrie memilih untuk teamfight ketimbang adu retribution. Ini dia sebuah jawaban dari Onik. Mereka melakukan mirror. Mereka mau teamfightnya terlebih dahulu. Dan Cewe ketika dia sudah melihat Aboi melakukan dash. Dia langsung dengan berada ke depan. I'm offended with flickernya. Rasanya mendapatkan satu point kill. Dengan ada damage dari Mark K. Dengan instan pickoff yang terjadi. Mereka membuat Onik berada di power yang tidak maksimal. Wow. Bahkan kalau tadi aku bisa bilang. Tambahkan dengan statement yang barusan Ranger Mas bilang. Gak cuma Nile yang di respect. Tapi baloi dengan I'm offended deh. Oke. Tapi di depan sana nampaknya para maksimal dari Onik. Mereka dengan power yang tidak maksimal pun masih memaksa teamfight. Di depan sana. Rasanya mendapatkan satu point kill. Baloi Sk. Tapi Nile terdeksi. I will spin it for nothing. Hanya ada sus. Dan masih bisa selamat. Lug keterberangkan dengan ada energi. Rasanya dan beli dari dua sebuah cewek. Rasanya mendapatkan satu point kill. Mark K. Tersiksa. Backline-nya diserang. Lug mencoba untuk selamat. And Lug. Can't you do it? Lug still survive. Tapi tidak selalu lama. Tidak ada jalan pulang. Nowhere to run. Dan bahkan Nile. Tidak mampu untuk berbuat banyak. Super Minion sudah kembali masuk. Oke. Upgrade sword-nya. Berhasil menangkapkan semua point kill. Fokus karena Best Turet tidak melihat apapun ini terjadi. Marki depan sana masih seorang diri. Tari menemani Best Turet. Mulai masuk. Dan Onik. Kali ini berhasil menangkap T-Fan kembali. Agar memastikan mereka di game pertama. Dalam 15 menit. Onik. Terima kasih telah menonton.